Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara. Salam, tamu kan. Saya Zari Putri sebagai Wakil Ketua Vanitya SMAFUR 2024. Kak, berapa lama nih menyiapkan kegiatan Mbak SMAFUR Dance menggalang dan bagaimana prosesnya? Nah, untuk selama persiapan SMAFUR ini sebenarnya kita siapin benar-benar banget ya? Benar-benar banget. Dari awal bulan? Dan jam hari itu tuh kita dibutuhkan persiapan awal tapi udah beres staffing. Jadi itu kita staffing dari mulai tahun lalu, Kak, buat mempersiapkan acara SMAFUR ini. Tapi dikarenakan satu dan lain hal yang menghalangi tanggal kita dan ukur kita yang sangat banyak itu. Jadi kita lebih memilih di bulan September ini tanggal itu. Kegiatannya ada apa aja nih? Oke, jadi di kegiatan SMAFUR 2024 kali ini, terdapat lima mata lomba. Yaitu lomba cepat ketatap, kemudian ada lomba kompetek, kompetens SMAFUR, lomba muka takut, dan lomba desain poster. Apakah akan mengandalkan kegiatan lomba lain yang mau diselenggarakan di SMAFUR? Nah, jadi sebenarnya itu SMAFUR ini kan prokeren dari Dewan Ambalan Juru Adat. Dan dimana Juru Adat ini mempunyai dua pilihan antara GKB dan juga SMAFUR. Jadi kita nyatuh lagi tahun depan kita akan melaksanakan GKB atau GKB. Tapi kemungkinan besar kita akan melaksanakan GKB. Pokoknya stay tune aja buat prokeren kita selantunya, dan pastinya SMA1 gak bakal pernah ketinggalan membelumurkan GKB lagi. Kalo mulai tau ada berapa peserta yang berpartisipasi kok? Untuk lomba SMAFUR 2024 kali ini? Dapat 25 pangkalan serta? 736 peserta. Sebelum melaksanakan kegiatan ini apa? Ada kendala gak kok? Pastinya lah. Kendala tuh pasti bakal terjadi kan. Ya, terutama yang sering terjadi di dalam rukun kita nih. Pastinya abu bisko. Bener banget. Karena untuk menyatukan banyak kepala terkan untuk komunikasi yang baik. Jadi gak sering banget nih. Terjadi kayak bisko bisko man. Malah beda pendapat sama paring dia. Itu suka paring dia. Tapi sama aja. Yang terakhir nih kak. Apa harapan kakak untuk kegiatan ini? Dari guru. Harapan aku untuk SMAFUR kedepannya. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Lebih terstruktur lagi. Lebih terencana. Dan juga lebih terlalu. Untuk SMAFUR kedepannya. Saya harap dapat terus lebih-lebih. Efektif. Terus juga lebih. Apa ya? Apa ya? Pokoknya pastinya kita pengen semampu ke depannya lebih pria lagi dari tahun ini. Ya. Terutama untuk mana kak tiga nya ya. Pokoknya kita berharap semoga pemerintah bisa. Semangat terus. Buat. Ngejalanin proyek. Sehingga berat ini. Oke. Terima kasih atas waktunya kakak-kakak. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pramuka hari ini saya hadir bersama kandang. Di kampus GB Daramada. Dalam rangka pembukaan. Kema Riset Nasional ke-6. Tahun 2024. Dan Alhamdulillah. Dalam Kemerintah 6 2024 ini. Dari keluarga Kota Bogor ada perwakilan. Dari top ten. Itu satu sangga ya. Satu sangga. Satu tim. Itu dari pangkalan SMA Negeri 1 Kota Bogor. Untuk adik-adik yang mewakili keluarga Kota Bogor dalam kegiatan Kemerintah ini. Semangat. Fokus. Dan menghasilkan yang terbaik. Jaga nama baik keluarga Kota Bogor. Terima kasih. Enak Pak Gak. Silahkan. Baik. Saya mewakili teman-teman dari Andalan Kabang Urusan Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya. Mengucapkan selamat buat adik-adik. Semoga yang terbaik buat keluarga Kota Bogor. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Reva Destiana Fadila dari SMA N3 Kota Blitar, Jawa Timur. Dan rekan saya. Anandri Dokter Tama dari pangkalan SMA N3 Kota Blitar, Sangga Perdua Junior. Sebelumnya kesan-kesan kami mengikuti Kemrinas atau Kemah Riset Penegak Nasional 6 ini. Yang pertama ya ini sangat seru dan kompetitif sekali peserta-pesertanya. Karena pastinya yang lolos dalam top 10 ini bukanlah peserta yang biasa-biasa saja. Tetapi yang sudah luar biasa seperti itu. Kemudian dari Panitia sendiri juga mengonsep kegiatan yang sangat menyerukan bagi peserta seperti itu. Dan dari saya sendiri, dari perkembangan selama satu hari ini dapat mendapat teman yang berbagai dari daerah. Terutama dari Papua yang berada dari Pak Pak. Dan kami sangat kenal-mengenal serta mendapatkan bertukar Instagram dari teman-teman yang datang dari berbagai daerah dari Indonesia. Harapannya untuk kedepannya agar Kemrinas ini dapat terus berjalan ya kak ya. Kemudian dapat mengevaluasi dari kekurangan-kekurangan dari Kemrinas tahun ini seperti itu. Dan dari saya sendiri, semoga kedepannya kan Kemrinas itu tiap dua tahun sekali. Dan kami akan terus memperlebutkan juara umum Kemrinas kedepannya. Mungkin dari awal itu kendalanya yang pertama adalah perjalanan. Kami sendiri dari Jawa Timur sedangkan Bogor itu kan berada dari Jawa Barat ya kak. Sehingga untuk perjalanannya sendiri kami menempuh sekitar 13 jam menggunakan kereta seperti itu. Ya. Ya. Saam. Boleh wabar katu, Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan FGD, hasil kaji yang kegiatan jambore cabang tubuh tahun 2024 dimana hari ini kita secara besar mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan jambore cabang tahun 2024 dan secara besar hasilnya bahwa pelaksanaan jambore nasional dinilai cukup baik dan baik oleh peserta jadi banyak yang menyatakan sangat baik dan baik dalam pelaksanaan namun ada beberapa memang catatan berkait beberapa sarana-prasarana yang masih dimilai kurang baik yaitu terutama dalam penyediaan air bersih kemudian juga MCK yang selebihnya untuk acara, kegiatan acara, kemudian juga kegiatan pengobatan, kesehatan kemudian juga kekumpulan panitia, pelayanan dari panitia, pelayanan acara, pelayanan lain-lainnya ini dimilai sangat baik ada banyak variable-variable yang kita isikan untuk peserta dan nanti sebagai feedback untuk pelaksanaan kegiatan jambore cabang selanjutnya mudah-mudian ini menjadi bagian yang tidak terlepas dalam pelaksanaan kedepan untuk lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka kembali lagi bersama saya Balkis Aura Sakinah, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Siapa, boleh perkenalkan diri Kak? saya Egy Gunadiwibawa, Ketua Gugus Dharma Kabupaten Bogor Kak Egy sedang melakukan kegiatan apa ini di sini, di cafe ini? ya, jadi kami Gugus Dharma Kabupaten Bogor sedang belajar ke Gugus Dharma Elang Satu di Kota Bogor kami ingin belajar banyak bagaimana Gugus Dharma disini ternyata sudah dua periode kegiatannya tadi kegiatan-kegiatan sudah diceritakan dan itu menjadi inspirasi bagi kami di Kabupaten Bogor yang nanti mungkin kita akan sudah tiru untuk kita bisa mengembangkan lagi Gugus Dharma di Kabupaten Bogor oke gitu, Kak apa aja sih tadi selain dengan sharing, apa sih isi sharingnya itu untuk Gugus Dharma yang di Kabupaten Bogor ini isi sharingnya itu apa? yang kakak harapkan? jadi banyak sekali yang sudah kita dapatkan dari pertemuan tadi pengalaman-pengalaman yang dijalankan oleh Gugus Dharma Elang Satu di Kota Bogor ini menginspirasi kami, memberikan motivasi kami dan menjadi bahan untuk program kerja kami di periode berikutnya gitu ya, dari mulai aktivitas misalnya ada kegiatan daru ulang ada kegiatan apa namanya media sosial yang intensif gitu dan juga membangun ada bapak angkat untuk anak-anak yatim dan lain-lain itu sesuatu yang luar biasa kalau saat ini anggota di Gugus Dharma Tahaga ini berapa orang? untuk di Gugus Dharma itu yang tercatat registrasi ada 50 tapi sebenarnya anggotanya banyak karena kami memang di sana ada forum purna terpenegak dan pandega yang anggotanya ratusan kayak gitu, hanya saja mungkin kalau kita bikin acara yang mungkin yang hadir kira-kira 50-an kalau kondisi Gugus Dharma sendiri di Kabupaten Bogor ini seperti apa? kan sekarang isunya ini, Gugus Dharma ini menyanyi gitu ya isunya gitu, tapi keadaan sebenarnya di Kabupaten Bogor gimana kak? Alhamdulillah itu komitmen kita sejak dibentuk bahwa Gugus Dharma ini sesuai dengan amanatnya tidak akan pernah menyaingi justru menjadi pendukung dari gerakan pramuka yang dijalankan oleh Kuarcap Kabupaten Bogor dan Alhamdulillah terbukti jadi kegiatan kita selama satu periode ini ini kan problem kerja terakhir nih kami mendukung, melengkapi, memperkuat gitu jadi tidak ada kekhawatiran yang pernah dikhawatirkan waktu didirikan atau di tempat-tempat lain kan masih ada Gugus Dharma yang belum terbentuk karena ada kekhawatiran itu di Kabupaten Bogor enggak dan saya lihat di Kota Bogor juga enggak Alhamdulillah dari Gugus Dharma ini kak apa sih harapannya untuk dampaknya kegerakan pramuka di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor juga Kota Bogor apa dampak yang akan kakak berikan? jadi yang paling pertama kan fungsinya dulu bahwa Gugus Dharma ini wadah untuk kakak-kakak yang pernah aktif dari pramuka tapi enggak ada wadahnya nah ini jadi wadahnya jadi ada tempat beraktifitas kembali nah yang kedua harapannya pramuka menjadi kegiatan yang diminati lagi oleh generasi muda nah ini menjadi tantangan dengan kegiatan sekarang yang berbasis media sosial gerakan pramuka dianggap jadul nah menurut saya Kota Bogor ini bagus ya gerakan pramukanya banyak aktivitas media sosial jadi ini menjadi daya tarif untuk anak-anak ikut pramuka nah menurut saya itu menjadi inspirasi jadi Gugus Dharma akan belajar ke situ dan memperkuat kuarcap, kuaran, dan ambalan serta Gugus depan untuk bisa membuat pramuka ini diminati lebih dengan Gugus Dharma ini berarti menunjukkan bahwa pramuka ini tidak terbatas umur ya kita juga masih bisa mengembangkan ide-ide kita bahkan mengabi untuk negara kita dan untuk kemajuan generasi Indonesia betul tak? jadi ini Gugus Dharma ini wajah hasil dari berpramuka jadi kan anak-anak kita nih yang ikut ramur, rakit rap disampaikan kalau kamu ikut pramuka, masa depan kamu kayak gini nah Gugus Dharma itu udah masa depannya jadi kalau mau lihat orang pramuka kayak apa ya lihat Gugus Dharma karena disitu ada yang jadi pejabat ada yang jadi guru, jadi kepala dinas ya orang-orang ikut pramuka rata jadi orang baik jadi Gugus Dharma adalah cermin dari adik-adik akan wajahnya kayak apa di masa yang akan datang jadi ada hasil, bisa ngelihat hasilnya ya Kak lihat hasilnya, itu mau lihat gimana Gugus Dharma lihat ya baik, segita aja wawancara terima kasih banyak Kak Egi atas waktunya semoga nanti berkunjung lagi ke Kota Bogor ya benar kami juga ngundang Kota Bogor berkunjung ke Kabupaten Bogor semoga kegiatannya dilancarkan ke depan-depannya prokernya juga bekerja dengan baik kakak-kakaknya sehat selalu yang terpenting ya Kak baik, sekian dari saya dan Kak Egi pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bramuka salam bramuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Balkis Aurasakina saat ini setelah kita mau wawancarai dari Kak Egi, Ketua Gugus Dharma dari Kabupaten Bogor saya sedang bersama dengan Ketua Gugus Dharma telang satu dari Korcap, Kota Bogor dengan kak siapa kak, boleh perkenalkan dirinya nama lengkapu kak, Kak Sudewi Arni dan biasa dipanggil KDM kak ini sudah lama di Gugus Dharma ini berarti sudah, pengalaman ini sudah begitu banyak di kepramukaan apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan mungkin dari SMA, SMA bahkan sampai sekarang pensiunan pesan terbesar apa yang ingin kakak sampaikan untuk generasi muda? karena sebagian besar yang melihat video ini adalah generasi muda Indonesia yang mungkin terjun dalam dunia kepramukaan apa pesan besar kakak? salah satu pesan yang melekat untuk kegiatan kepramukaan kegiatan ini adalah simpatnya sukarela jadi dalam kesukarelaan itu kita harus tetap konsisten dengan apa yang ada dalam tri, satya, dan dasa dharma itu saja diamalkan insya Allah hidup kita akan senang, tenang, dan bahagia dunia akhirat masya Allah, berarti pesannya tetap kalau sudah memenuhi tri, satya, dan dasar dharma insya Allah akan lancar semuanya ya oke, baik terima kasih banyak kak Dewi atas waktunya saya, Nambal Kisar Rasa Kina dan kak Dewi, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Tevlu Patrosinio Freitas Mabiran Bogor Tengah hari ini mengikuti kegiatan tema karakter rama muka garbudua di wilayah Bogor Tengah oke, mungkin kak tanggapan kak terakhir kegiatan ini tentu kegiatan ini sangat luar biasa kita, apa namanya sangat berharap agar anak-anak bisa memanfaatkan momen ini untuk membangun kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi pengalaman untuk priorisasi saat-saat mereka pendidikan ataupun pendidikan punya pekerjaan oke, mungkin harapan kak? harapan lebih harapannya tentu kegiatan ini bisa terus dilaksanakan tidak hanya saat ini tapi untuk selanjutnya juga bisa untuk hari ini yang belum kebahagiaan hari ini oke, terima kasih kak salam pramuka salam pramuka oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam pramuka hari ini saya Ratu kami tundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati